Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan kepada terdakwa Kuatma'ruf kondisi Yosua sesaat usai ditembak di rumah durian tiga. Di muka sidang Kuatma'ruf tetap mengatakan dirinya tak melihat Sambo menembak Yosua namun ia mengungkap Sambo kebingungan dan menembak ke arah dinding sesaat usai Yosua tewas. Setelah Richard menembak, korban tumbang. Tengkurup yang mulia. Tengkurup. Ya. Merintih nggak korban? Saya nggak dengar ya mulia. Saya nggak mendengar. Saudara tidak mendengar. Apakah begitu dia tumbang dia masih sempat merintih atau dia masih sempat hidup atau belum hidup atau belum atau sudah mati, tidak-tidak bergerak? Saya tidak tahu ya mulia, saya nggak berani mendekat waktu itu. Saudara tidak berani, sudah pernah melihat orang dibunuh? Belum pernah ya mulia. Baru kali itu. Betul. Saudara ngelihat orang ditembak dan dibunuh. Betul, yang mulia. Kemudian, saudara, setelah Richard menembak, apa yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Waktu itu, setelah tengkurup Al-Bahum Joshua itu, Bapak sempat nengok-nengok ke belakang waktu itu. Terus? Kayak orang bingung, tiba-tiba Bapak maju ke depan, nembak-nembak tembok. Nembak-nembak tembok. Betul. Kalau senjatanya dari mana? Saya tidak lihat mengambil senjatanya di mana. Nah, kan tadi saudara bilang dia nembak. Iya. Otomatis kalau nembak kan berarti pegang senjata. Pegang senjata. Apakah sebelumnya saudara sudah melihat bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah memegang senjata pada saat Richard menembak? Waktu marah-marah yang saya lihat belum. 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 Kemudian? Menembak ke atas. Iya, betul. Sempat menembak Joshua. Saya tidak melihat kalau menembak Joshua. Saudara tidak melihat pada saat menembak Joshua. Betul, yang boleh. Oke, kemudian? Setelah itu, Bapak keluar. Keluar enggak lama, Romer masuk. Selamat menikmati.